Kecilakan karambol terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Babat, Labongan, tepatnya di wilayah Balan, Bojonegoro, Jawa Timur. Kecilakan melibatkan tiga mobil, salah satunya truk box ekspedisi. Kecilakan diduga akibat sopir sitikar mengantuk. Mobil oleng dari arah timur lalu menabrak truk box dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling dan hampir menabrak rumah warga. Sopir sitikar luka berat dan langsung dibawa ke RSUD Sumber Rejo. Kasus kecelakaan kini ditangani unit kecelakaan lalu lintas Satlantas Polres Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, AINews melaporkan. Kecilakan melibatkan tiga mobil dan sepeda motor di jalur songgom penjagaan berbes Jawa Tengah selasa pagi. Akibat peristiwa ini, dua orang pengendara motor yang berboncengan tergeletak di jalan. Kecilakan terjadi saat pengendara motor dari arah pejagaan hendak menyalip minibus. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan melaju kencang mobil travel dan tabrakan pun tak terhindarkan. Dua pemotor terpental mengenai minibus sedang pengemudi mobil travel memutar kemudi ke kanan dan menabrak sebuah mobil lainnya hingga terguling dan terperosok ke parit. Akibat kecelakaan itu, dua pemotor mengalami luka. Dua pemotor terbuka berat dan dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara arus lalu lintas sempat tersendat saat mengevakuasi mobil. Dari Berbes Jawa Tengah, Unibar AINews melaporkan. Gua ingatkan buat lu semua, berhati-hati saat berkendara di jalan. Jangan memaksakan keberkendaraan jika kondisi lu kurang fit. Dan jangan lupa untuk cek kondisi kendaraan lu secara berkala. Jangan karena kelalaian lu, orang lain harus menanggung akibatnya. Gua ingatkan juga buat lu semua untuk tertib berlalu lintas. Jangan lu paling merasa prioritas. Karena semua pengguna jalan miliki hak yang sama. Jangan sampai. Karena kecerobohanmu, pengendara lain harus kelakar. Nah sekarang gua akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama. Dari Ed Brigita 2. Pak Polisi, masih ada balapan liar di jalan lingkar tendes Tayupati, Jawa Tengah. Karena mengganggu pengguna jalan, Pak. Mohon ditertibkan, Pak. Laporan selanjutnya, dari Edwi Rawan 11. Lapor Pak Polisi, di jalan Bukit Duri Tanjakan, nomor 170 RW 08. Jakarta Selatan, sering terjadi kemalingan, Pak. Mohon patrolinya, Pak. Laporan selanjutnya, dari Ed Surya Gigi 6. Pak Polisi, di jalan Cakung Cilincing RW 3 Cakung Barat, Jaktif, masih saja marak penjambretan, Pak. Mohon patrolinya, Pak. Warga mulai resah. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gua Bang Ano, bakal jadi suara. Bagi yang resah dan takut, gua bakal jadi wajah. Bagi para pengungkap kebenaran. Bagi yang resah dan takut, gua bakal jadi wajah.